Pendidikan di tengah konteks keanekaragaman sumber daya, geografis, dan sosial ekonomi di setiap daerah memberikan tantangan tersendiri. Kondisi ini tentu saja menuntut cara penanganan yang sesuai, beragam, dan berbasis pada kebutuhan dan konteks wilayahnya. Dibutuhkan sebuah pendekatan alternatif yang lebih sesuai dan bertumpu pada permasalahan dan solusi lokal dan dapat mendorong peningkatan hasil belajar siswa. Pendekatan alternatif dimaksud mensyaratkan pelibatan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengidentifikasi masalah dan alternatif solusi. Salah satu pendekatan yang dianggap cocok untuk menjawab kebutuhan ini adalah Problem Driven Iderative Adaptation atau disingkat PDIA. Pendekatan PDIA mendekankan pengarus utamaan wawasan solusi lokal. Pendekatan ini diejawantah melalui proses identifikasi masalah dan solusi lokal melalui proses yang dilakukan secara iteratif, adaptif, dan berkesinambungan. Melalui beberapa metode dan teknik sederhana yang ada dalam pendekatan PDIA, inovasi mencoba menerapkan pendekatan ini. Mengingat implementasi pendekatan ini terbilang baru, perlu sebuah studi untuk melihat seberapa efektif pendekatan PDIA dalam menjawab tantangan-tantangan pendidikan di Indonesia. Studi ini berfokus pada Pertama, bagaimana prinsip PDIA dikembangkan dalam program inovasi? Kedua, seberapa jauh keberhasilan pendekatan ini? Ketiga, apa pelajaran yang dapat dipetik dari implementasi PDIA? Studi dilakukan melalui peninjauan sumber data dan dokumen relevan, wawancara dengan berbagai pihak, yakni Staff inovasi, mitra pemerintah pusat dan daerah, dan penerima manfaat program seperti guru dan kepala sekolah. Secara umum, prinsip PDIA dan inovasi diimplementasi melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pengarus utamaan di seluruh program dan pendekatan tematik prinsip PDIA, baik di level sekolah maupun kabupaten. Di level sekolah, PDIA dikenalkan melalui pelatihan ke guru yang berfokus pada penyelesaian masalah belajar dengan solusi lokal. Sementara itu, di kabupaten, PDIA dikenalkan untuk mendorong pembuatan kebijakan pendidikan berbasis solusi lokal. Studi kemudian melahirkan beberapa temuan penting. Di level sekolah, guru yang sebelumnya hanya menyampaikan materi dan memberi tugas, kini mulai memperhatikan masalah yang dihadapi peserta didik. Solusi lokal yang diprakar Sai Guru terlihat dalam pengembangan alat bantu dengan bahan lokal yang murah dan mudah didapat. Evaluasi terpisah juga menunjukkan penerapan prinsip PDIA berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa, termasuk siswa dari rumah tangga miskin dan penyandang disabilitas. Selain itu, program inovasi yang menerapkan prinsip PDIA berkontribusi positif pada nilai literasi siswa. Meski bukti masih relatif terbatas di level kabupaten, pendekatan ini juga mulai diterapkan di beberapa kabupaten mitra inovasi seperti saat menentukan program intervensi apa yang perlu sesuai kebutuhan dan masalah lokal di wilayahnya. Proses ini melibatkan keterwakilan stakeholder seperti pengawas, guru, kepala sekolah, dan bahkan tokoh masyarakat. Implementasi PDIA membutuhkan waktu untuk berevolusi. Pendekatan ini juga bukan tanpa tantangan. Di level dinas, misalnya, para pemangku kepentingan cenderung lebih suka menerima instruksi ketimbang mengambil inisiatif. Di level guru, upaya identifikasi solusi juga kadang masih terkendala oleh minimnya kesadaran dan kompetensi guru. Hal ini bisa jadi disebabkan karena guru belum terbiasa menerapkan prinsip PDIA. Studi ini menghasilkan beberapa pembelajaran dan rekomendasi. Pertama, PDIA berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas melalui perubahan praktik guru. Kedua, untuk mendorong implementasi PDIA yang efektif, perlu peningkatan penerimaan atau komitmen, kapasitas, dan memastikan agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pembuatan kebijakan dan dapat diterima semua pihak. Perlu diketahui bahwa PDIA hanya merupakan salah satu alternatif. Mengingat implementasi PDIA masih relatif baru, riset lanjutan tentang pendekatan ini masih perlu dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.